Tokoh GPKR sekaligus mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin turut menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa, 22 April 2024. Din yang turut menyampaikan orasi di hadapan ratusan peserta aksi itu mengaku sejak awal telah pesimis bahwa MK bakal mengabulkan gugatan. Adapun orasi Din Syamsuddin itu diutarakan sesaat sebelum adanya putusan MK yang menolak seluruh permohonan Kubu Amin dan Ganjar Mahfud. Terkait putusan MK pun dikatakan Din bahwa sikap GPKR secara tegas menolaknya khususnya keputusan kategoris yang telah diputuskan para hakim. Akan tetapi ia mengaku masih berharap agar terdapat mukjizat dalam sidang putusan di Mahkamah Konstitusi. Hakim tolak gugatan sengketa Pilpres Kubu 01. Terkait hasil sidang putusan sengketa Pilpres, MK menolak sengketa Pilpres yang diajukan oleh pemohon I, yakni Kubu Paslon I Anis Baswe dan Muhaimin Iskandar. Hal tersebut sebagaimana amar PHPU yang dibacakan Ketua MK Soehartoyo di Gedung MK, Jakarta. Terdapat tiga hakim konstitusi yang disenting opinion atau berbeda pendapat, diantaranya Saldi Isra, Eni Nurbaningsi, Arief Hidayat. Dalam pertimbangan hukum, Mahkamah menilai, dalil Kubu Anis Muhaimin soal dugaan adanya campur tangan Jokowi dalam pencalonan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran, tidak beralasan menurut hukum. Saya yakin, saya yakin, yakinnya ada intervensi Presiden terhadap Mahkamah Konstitusi. Maka sebenarnya, GPKR tidak terlalu tertarik untuk adanya pengugatan ke Mahkamah Konstitusi yang akan terjadi, seperti yang akan terjadi. Maka terakhir, saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air, dan banyak yang saya iman, apapun keputusan MK, bukan kiamat, apalagi kiamat kubroh diantara kita. Ini sejalan dengan Imam Besar Habib Rizik Syihal. Terima kasih telah menonton!